Hai guys welcome back to my channel Selamat datang di channel kesayangan kita ZML Entertainment Yang setia membahas kehidupan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Arya Saloka dan Amanda Manopo ribut Tak ada lagi adegan romantis di ikatan cinta Sinetran ikatan cinta ditayangkan di RCTI berhasil menduduki rating tertinggi penonton Tapi di tengah kepopuleran ini ada masalah bagi pemeran utama drama keluarga tersebut Muncul isu jika Arya dan Amanda sedang berkonflik hingga menyebabkan rating sinetron ikatan cinta turun Benarkah demikian? Tetap tonton video ini sampai selesai Belakangan ini ada sorotan dari fans terkait rating turun yang harus dialami dalam produksi sinetron ngehit tersebut Arya Saloka dan Amanda Manopo disebut-sebut memiliki masalah sehingga harus berpengaruh pada pekerjaan Namun jawaban sang penulis justru ada penyebabnya Sang penulis menaskah cerita ikatan cinta mulai membeberkan fakta sebenarnya yang terjadi Amanda Manopo dan Arya Saloka memang memiliki kehidupan pribadi sendiri Di luar jam syuting keduanya dikenal sebagai pribadi yang berteman akrab Tetapi belakangan ini fan dan publik sedang bertanya keberadaan isu bahwa mereka terlibat masalah Dalam beberapa tayangan episode ikatan cinta Tampaknya penulis dan kru syuting sinetron terlihat mengurangi adegan kebersamaan keduanya Bahkan memang habis adegan romantis yang biasanya selalu muncul Meski sinetron ikatan cinta yang dimitangi Arya Saloka dan Amanda Manopo masih di punca Namun mulai muncul keluahan penggemarnya Di antara keluahan itu adalah alur cerita sinetron yang menampilkan aksi Aldebaran dan Andin Bahkan ada juga yang memprotes adegan Andin yang diperankan Amanda Manopo dan Aldebaran yang dimainkan agar seloka tidak sienten dulu Terkait ini, pihak penulis pun akhirnya buka suara soal jalan cerita ikatan cinta yang kini semakin panjang Diketahui sinetron ikatan cinta ditulis oleh Dona Rosamaina sejak episode 239 Dona Rosamaina tak menulis ikatan cinta sendirian Ia dibantu beberapa penulis Salah satunya adalah Felis Cahyadi Meskipun sinetron ikatan cinta kini bertenggel di papan atas rating Namun tim produksi tak begitu saja tutup telinga menanggapi kritik dan masukkan penonton setianya Felis Cahyadi contohnya Ia turut menjadi sasaran kritik penonton soal jalan cerita ikatan cinta Hal itu terungkap saat ia melakukan sesi tanya jawab di akun Instagram Tak pelak, momen itu dimanfaatkan para penonton ikatan cinta Untuk memberikan masukan dan pertanyaan seputar jalan cerita ikatan cinta ke depannya Namun tak semua penonton mengkritik Ada pula fans setia ikatan cinta yang memaklumi Jika porsi cerita Andin dan Aldebaran tak seinten dulu lagi Aldebaran dan Andin beri hukuman ke Elsa di ikatan cinta Penulis pun membongkar fakta dan kenyataan isu yang beredar Bahwa tidak benar Ada kabar menyebut Arya dan Amanda Sedang terlibat pertikaian dan kesalahpahaman Hubungan keduanya baik-baik saja Hanya konflik yang dihadirkan dalam sinetron ikatan cinta Bukan lagi perihal Aldebaran dan Andin Konflik melebar kepada tokoh-tokoh lainnya Konflik di antara keduanya sudah tidak sedalam dulu Yang kemudian dibanarkan penulis Felis Cahyadi pun menjawab Menulis sinetron ikatan cinta Memang memiliki tantangan tersendiri Betul Ini memang tantangan besar untuk tim penulis Karena sangat gak mudah membuat cerita cakep Dengan episode panjang Tapi tim penulis pasti mengupayakan yang terbaik Terima kasih buat support dan kepercayaannya ya Balas Felis Cahyadi Felis Cahyadi juga menjawab pertanyaan soal karakterisasi Andin yang diperankan Amanda Manopo Hal itu terlihat saat Andin tak tegas dalam menghadapi Elsa Namun penulis ikatan cinta menepisnya Banyak banget yang takut Andin jadi lemah Gak kok Andin gak akan lemah Dia cuma sedih saja karena bagaimanapun Ikatan antara saudara itu gak akan hilang Manusiawi kalau Andin sedih Tapi hukum tetap akan berlaku Jawabnya Lebih lanjut dalam Instagram story miliknya Felis Cahyadi berjanji Ia bersama tim penulis ikatan cinta Akan berusaha melakukan yang terbaik Mereka terbuka menerima kritik dan saran Untuk kebaikan sinetron ikatan cinta Tim penulis ikatan cinta Juga berterima kasih banyak kepada penonton Yang setia menyaksikan drama Andin dan Aldebaran Di layar kaca setiap harinya Sehingga mereka bisa bertahan sampai sekarang Selain itu Pihak produksi sinetron ikatan cinta Memang terbuka menerima kritikan dari penggemar Contohnya Beberapa waktu lalu Penonton setia ikatan cinta melontarkan protes Karena jalan cerita ikatan cinta Yang dinilai berbelit-belit Yakni Elsa yang tak kunjung tertangkap Namun Penulis ikatan cinta Langsung mengabulkan permintaan penonton Sementara itu Di media sosial sendiri Amanda Manopo kelihatannya menjadi pihak Yang kerap dibully netizen Melihat hal tersebut Istri sah Arya Saloka Putriani Tak berkenan menyaksikannya Nyonya Arya Saloka ini memang cantik banget Gak ada duanya Kalah tuh si Amanda Manopo Padahal Kak Ani Saloka udah punya anak Punya Ibrahim Tapi masih kayak gadis cantik Pol Semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan itu lantas mendapat pujian netizen Felis Cahyadi juga menjawab pertanyaan Soal karakterisasi Andin Yang diperankan Amanda Manopo Hal itu terlihat saat Andin tak tegas Dalam menghadapi Elsa Namun penulis ikatan cinta Menepisnya Banyak banget yang takut Andin jadi lemah Gak kok Andin gak akan lemah Dia cuma sedih saja Karena menggimanapun Di kata Terima kasih telah menonton